Zul Oke, this is it Oh my god, ini dia guys, ending yang pertama Kita akan membunuh si Kot Yaelo, what's up guys Kembali lagi bersama gue di channel Ruinskani So, di video kali ini kita akan bermain sebuah Game The Karake lagi ya guys Mengingat game ini itu sebenernya belum gue selesain Semua endingnya guys, jadi ya Game ini itu berbayar ya Makanya gue harus selesain, karena kalau gak gue selesain Itu bakal gak worth it sekali Oke, so ya, langsung aja kita masuk Kedalam gamenya dan kita selesaikan semua Ending game The Karake Guys, oke jadi Ending yang pertama itu ada disini ya guys ya Oke Ada di stage bagian ini guys Jadi kita itu harus mencari Sebuah kunci, lalu kita mengambil pisau Dan kita harus membunuh si Pelatih campur tersebut guys Jadi, di live streaming yang kemarin Sebenernya gue udah dapetin semuanya Tapi gamenya itu ngebug guys Ya, sayang sekali Jadi ya, mau gak mau kita harus ngulang ya Oke Jadi disini gue bakal speedrun aja Karena gue udah tau ya patternnya ya Oke, kita langsung aja ke arah sini dan Usahakan jangan menginjak Ini ya, pecahan kaca guys Oke, ini langsung aja ke kanan Dan kita ke staff room guys Ini ya, ini ya disitu ya Itu adalah kuncinya guys Dan hati-hati dengan pecahan kacanya Kita ambil aja dari jauh Oke, dicek dulu guys Wah, anjay Oke, oke Oh, dia agak random guys Dia agak random guys Awas, 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 awas Hati-hati guys Oke, ambil aja Ambil, jauh Oke, nice, nice Aduh, aduh Sembunyi, sembunyi, sembunyi Oh my god Oh, nice, nice, nice Oke, udah, udah, udah Kita tunggu dia guys Nah, itu dia guys Oke, kita harus sneak, sneak Dari belakang ya Oke, disisit Oh my god Ini dia guys Ini yang pertama Kita akan membunuh Si, coach Sabul Oh 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 my god Oke Ninggal kau Dasar kau Pria Sabul Oke Yalah, dia Banyakan drama coy Oh Nice Alright, alright Oke Dan polisi datang Dan Coach atau pelatih Telah dibawa ke rumah sakit Tapi dia Apa tuh Idin Oke, kalian baca sendiri ya Jangan malas guys Oke It was ruled as self defense Oke, itu sebagai Ini ya Self defense Pertahanan kita sendiri So Aku tidak akan Mendapatkan Apapun Maksudnya gak akan Hukum juga Selalu di Indonesia Bede ya Oke Lanjut The guilt of taking someone Life Oke Dan mungkin Tidak akan ada Korban selainnya Guys ya Oke Oke Langsung aja Kita skip Oke Ini dia Ending yang pertama Satu per enam Guys Oke Nah Dapet achievement ya Gue ya Itu dia guys Oke Ending satu Achievementnya cuma gitu sih Simple guys Oh Ada kacin Kita naik mobil Sama kita siapa Oh What the hell Oh kita nyupir Oke Gue pikir Kita naikin nih guys Tesla ya Jadi gak ada supirnya Oke 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 oh iya ini jalannya di kiri ya Berarti supirnya di kanan guys Bener-bener Oke nice Lah ini punya mobil Kenapa gak dari kemarin Kenapa kemarin naik sepeda Iya juga ya Oke Oh pulang pulang Nah gini dong Pulang dengan aman Who's there Itu siapa tuh Oh what Oh Oh No Dia masih hidup No Oke So langsung saja kita lanjut Ke ending yang kedua Yaitu Kita langsung aja continue Dan ending kedua itu kita harus Mengulang dari awal ya Yaitu di gymnasium Oke Dan pertama-tama Kita itu harus melihat jam terlebih dahulu guys Itu gak gue lakuin di live stream ya Makanya itu gak muncul guys Ending ini guys Oke Kita harus lihat jamnya dulu Agar kita sadar ya Bahwa ini udah mau terlambat guys Oke Kita langsung ngomong aja ke Moeka Seperti biasa dia akan Akan mengajak kita untuk Melempar basket Oke Terus kita katakan Ini udah terlambat Oh ya Oke aku tidak mengecek waktu Kemudian lalu kita Bersihkan Setelah itu kita Pergi ke tempat karaoke Oke Oke Alright Aku akan mengambil bola Kamu mengepel Oke Kita bagi tugas ya Dan kita langsung aja masuk ke Tempat ini guys Oke Dan lalu kita cari Mob Atau pel ya Oke nice Udah dapet Oke Dan lalu yang selanjutnya Kita harus membersihkan Lapangan ini guys Sendirian ya Malem-malem Oke Dan ini akan gue lakukan Secara Mandiri Oke Langsung aja ya Mungkin bakal gue percepat Oke Alright Sudah selesai guys Lalu Nah Ini dia Moeka Sudah selesai Sudah Terima kasih untuk Mopel Yeah Oke Saatnya kita Ganti pakaian ya Lalu Ke karaoke Oke Loading Oke Nah Ini kita tinggal ganti baju aja guys Seperti biasa ya Seperti kemarin Fokus Fokus Ganti baju guys Ganti baju ya Oke Ganti baju Ya seperti biasa Kita pake-pake semuanya guys Dari bedak Kondisioner Sepatu Deodoran Lalu ada hand body Sama tas Kita ambil guys Oke Dan setelah kita Ganti baju Jangan lupa Buat ke lemari ini dulu Guys ya Aduh kenapa gue belibet ya Oke I'm sorry ya Kalau gue agak belibet Karena gue habis live streaming Tiga kali guys Oke buka aja lemarinya Dan kita ambil kunci si Moeka guys Karena kuncinya Tertinggal coy Nah ini dia Moeka sudah siap Sudah siap Sudah Oke Ayo Oke Pimpin aku ke karaoke Oke 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 Kita ambil sepatu kita Ganti sendal guys Langsung aja kita keluar Alright Nah kita langsung aja cabut Ke sepeda kita ya Parkirannya tuh ada di depan sini Oke nah ini dia guys Nah langsung kita Berbicara dengan Moeka guys ya Oh no Tidak Aku tidak memiliki Kunci ku Aku harus kembali Untuk mengambil ke locker Kamu pergi duluan Kunci mu Tertinggal di dalam Di locker Lalu Moeka bingung Thank you Oke kita udah ngasihin kuncinya ya guys ya Lalu kita berangkat Oke nice Nah ini dia guys Ini juga salah satu yang Good ending ya Menurut gue guys Karena kita tidak Mendapatkan apa-apa Tidak mendapatkan teror Sama sekali Oke Oke gue skip ya Kalian baca sendiri guys Jangan pemalas ya Oke itu ending kedua guys Oke mendapatkan chapter Kok chapter sih Mendapatkan Achievement Oh nice Good ending guys Oke langsung aja skip guys Oke jadi ending yang ketiga itu Ada di tempat tadi ya Namun kita harus Mengerjakan hal-hal yang sama Seperti tadi ya Itu mengepil guys Dan langsung aja kita masuk Seperti tadi Nah seperti ini ya Moeka sedang ganti baju Dan kita langsung aja ganti pakaian juga Oke Kita pakai semuanya guys ya Seperti biasa Oke Dipakai ini popo Lalu ambil tas kita Dan Pasang ini Nah namun yang berbeda Kali ini kita gak mengambil Kunci yang ada di lockernya Moeka Melainkan kita akan Memeriksa Bangku ini guys Ada apa di bangku ini Cuy Oke Nah kita harus Teliti Nah ini dia What is this Someone been taking a video Katanya ada yang mau Ini mengambil video guys Siapa yang Melakukan kegiatan bodoh ini Oh my god Langsung ada Pelatih cabul kita Cuy Kenapa kamu tetap disini Kita Nah ini Ini dua ending ini Sebenernya ada dua endingnya Dua pilihan Yaitu dua ending Yang ini kalau gak salah Endingnya tiga Dan ini endingnya empat guys Oke Langsung aja kita pilih Well I'm going home now Ini kita menyerah guys Kita langsung aja pulang Oke Cepat Pulang Aku harap aku dapat Memberikanmu Menawarkanmu Sebuah tumpangan ya Tapi Aku tetap ada sesuatu Yang harus kulakukan Oke Oke Langsung aja guys Nah Police station is nerby No time ride a bike Oh Iya iya Kita mau ngelapor ya Ini ya Oke Gue gak tau kalau sampai sini Bakal ngelapor ya Exit exit Oke kita exit guys Kita akan lampor Ke polisi ya Per polisi guys Kalau gak salah tuh Polisi ada di sebelah sini ya Yang depan sini Depan sini Yang jelas gak jauh kok Gue masih inget guys Oh my god Pelatih cabun kita Hey Apa yang kamu lakukan disitu Tunjukkan padaku Aduh Oke oke Hey Kemana kamu pikir Kamu berdapat pergi No Oh my god Kita dikejar co No 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 Oh my god Oh my god Gue gak expect bakal dikejar loh No Police Tolong pak polisi No 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 Dia kenceng banget sih Sumpah Dia kan guru olahraga Oh ini dia Ini dia No 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 Oke oke Masuk Oh my god Oh my god Oke apakah good ending Oke aku memegang kamera Lalu memberikannya kepada polisi Dan Ya itulah pokoknya ya Oke langsung aja kita skip guys Karena kita mau liat endingnya aja ya Kalian mungkin kalau penasaran dengan apa yang terjadi Kalian bisa baca ya Oke Gue akan persingkat durasi guys Kalian ini udah malem juga Buat gue rekaman guys Oke ending ketiga Oke alright Let's go Oh kasin Oh kasinnya gelap ya Oke gue pikir katsin sih Nah Seperti yang bisa diliat sekarang ya Ini ada clue sebenernya guys Setelah kita Menyelesaikan semua endingnya ya Bukan semua ending sih sebenernya Ini kayak kita Misal habis nyelesaikan satu ending Dia bakal ada kayak gini terus guys Setiap kita Setiap kita habis nyelesaikan game-nya ya Lalu yang ending keempat adalah Seperti yang gue bilang ya Kita melakukan hal yang sama Yaitu mencari sebuah kamera guys Di sebelah sini ya Ini dia Mana ya Wait the minute mana nih Oke nice Nah ini dia Oke Lalu saat kita bertemu dengan pelatih kita Kita jawab pilihan nomor kedua guys Nah ini dia Kita mengaku ya Aku menemukan Ini di Tempat ganti perempuan ya Apa ini Dia langsung mendekat guys Dan masuk Berikan kepada aku Aku akan melaporkannya ke sekolah Kamu jangan cerita kepada siapapun tentang ini Oke Jangan cerita pada siapapun In case they get scared Mungkin akan buat mereka semua takut Setelah ambat Aku akan berikanmu sebuah tumpangan Mereka is here too Hah? Mereka? Waduh Katanya mobilnya cuma bisa muat dua orang guys Aku akan bilang Kepada Mister Apa? Guru Sasaki Untuk membawanya pulang Aku akan membawamu pulang Kamu jalan saja Dan masuk ke dalam Treku Taruh sepedamu dalam belakang Treku Oke Oke ini dia kunci Treku Oke itu katanya guys Oke I'm sorry ya Kalau semisal Transletan gue masih jelek banget So ya Oke Oke langsung aja kita ambil sepeda kita dulu guys Lalu kita Taruh di bagian belakang Pickup tersebut Oke nah Kita bawa guys Ya Dinaikin dong Mira Tidak diangkat juga cu Kan juga jauh anjay Oke Udah lah Udah lah Masuk Yes Oke kita masuk ke dalam Trucknya si pelati cabul No Oke Oke kita udah di dalam Lalu kita ambil dokumen disini guys Ini dia Oke kita ambil foldernya cuy Apa ini? What is this? Oh no Oh my god Oh my god Jangan bilang ini adalah koleksi Dari Pelati cabul tersebut guys Oke Kita melakukan hal yang sama ya Kita bakal keluar seperti tadi Dan menuju ke kantor polisi terdekat guys Oke keluar Keluar Oke Kita langsung lari aja guys Oke kayaknya akan terjadi hal yang sama ya Oh cuman percapakan yang beda guys Oh my god No 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 Oke 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 Fast 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 Run for your life Mira Come on come on Oke Gue minta maaf ya Kalau misal gue agak libet Karena ini musiknya terlalu gede guys Dan gue gak ada monitoring untuk suara gue ya Oke nice Jadi gue kayak tertutup dengan suara gue tersen Tertutup dengan suara gamenya gitu Jadi gue gak bisa dengerin suara gue tuh ngomong apa cuy Aku mencoba untuk speak up Oke dan polisi datang menghampiriku Dan berkata Kamu dapat bicara kepadaku Oke setelah kamu agak tenang ya Aku tidak akan pernah melupakan momen tersebut Oke 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 nah Oke ending yang kelima guys Dan kita akan masuk ke ending yang keenam Achievement Yaitu sama kayak yang di livestream guys Tapi gak apa gue akan lakuin sekaliannya Oh ada cutscene cuy Oke Ah polisi sudah pada datang ke sekolah itu guys Dan memeriksa pelatih cabut Oh my god Dia ditangkap nice Orang-orang cabut seperti ini Emang harus dikasih pelajarannya Yaitu di penjara guys Oh Moeka Halo Moeka Oke oke nice Hujan-hujan Tapi kita pada di luar ya Musiknya beda loh Nice mantap Good ending ya Ini true endingnya kah Oke langsung aja kita skip ya Dan kita akan masukin ending yang terakhir yaitu Ending keenam guys Ini adalah ending termudah ya Karena kita tinggal Ikutin aja alurnya Oke Gue skip ya Nah Udah-udah Kita ikutin alurnya aja Jadi kita gak perlu mencari sebuah pisau Dan juga tidak perlu mencari sebuah Kunci guys Kita tinggal hide ya Hide until polis datang Oke Gak usah repot-repot Kita bisa hide dimanapun Kamar mandi juga boleh Aman ya Oke udah Ini tinggal tunggu aja nih Mungkin gue bakal skip ya Adikan menunggunya guys Karena ini yang bakal memakan waktu sangat panjang Oh my god Lah Oke gue bakal ulang ya Karena tadi ketahuan guys Gue bakal ulang Buat masuk Dan sembunyi di Tempat ini ya Oke 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 Udah Kita tunggu disini aja guys Oke 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 jadi kayaknya menurut gue Kita tuh gak boleh terlalu lama bersembunyinya Karena itu akan membuat hati kita tuh berdebar-debar guys Dengan begitu Si pelatih cabul ini bisa tahu Keberadaan kita guys Keluar keluar-keluar Oke oke Nah Jadi ini heartbreak kita tuh ada Ini ya ada cooldownnya guys Letak jantung kita tuh ada Cooldownnya Core break si anjay Oke 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 lanetan Gana? Terima kasih telah menonton Kok gue jadi ikut dergakan ya Ini seret banget sumpah Masuk, masuk, masuk Udah, masuk aja 15 detik, let's go 10 detik, let's go Gap, 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 gap Abis ini, abis ini, abis ini 3, 2, 1 Oke, nice Ini adalah ending yang terakhir ya Dan gue gak cepet achievement Karena kemarin udah kelar guys, oke So, ya Semuanya sudah berhasil Kita tamatkan guys Oke, jadi musik setiap Adding tuh beda-beda ya Oke, oke, oke Tadi ada yang musik senang Ada yang ngerok Ada yang sedih juga kayak gini So, mungkin itu aja video dari Game The Karoke ya guys ya Karena kita sudah menamatkan seluruh Ending dari game ini guys Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita petik adalah Kita jadi orang Jangan cabut ya guys ya Nanti bisa ditanggap polisi Coba ya guys Gak penting sih Tapi yaudah Itu penting buat kalian ya Oke, so ya Gak ada outro di game ini Di video ini Jadi ya Yaudah, bye-bye Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.